Intro Halo semua, Assalamualaikum Alhamdulillah ya, ketemu lagi di video aku Hari ini aku mau share kegiatan lagi nih Gimana nih teman-teman kabarnya Semoga semuanya pada sehat-sehat ya Semoga dilindungi dimanapun teman-teman berada Dimudahkan segala urusannya Dan selalu bahagia, amin Oke, jadi disini aku lagi Unboxing ya, ini tuh tempat Beras ya teman-teman, ukurannya 10 kilo, ini tuh estetik Banget ya, cantik banget ya Ini tuh model terbaru gitu, nah ini Seperti yang aku pegang, yang lagi aku pegang Ini tuh ada Untuk tanggal dan bulannya Ya teman-teman, nanti linknya Aku taruh di deskripsi, itu bukan Punya aku ya teman-teman, punya tetangga aku Dia minta beliin gitu Nyutip di Shopee ya, jadi Yaudah deh, sekalian aku unboxing aja Lagian, biar aku Nge-crosscheck keadaan Si barangnya ya Siapa tau nanti ada yang kurang, penyok Dan lain sebagainya gitu, jadi sekalian Aku videoin Oke lanjut, jadi ini Aku mau sapuin ruang tamu ya Karena Suamiku mau lipetin baju Jadi aku tuh mau bentangin karpetnya Tapi sebelumnya tadi aku sapu-sapuin dulu Karena ada beberapa debu-debu yang Bertebaran gitu Nah ini dia Bajuku ya, banyak banget Si gantungan bulatnya itu Sampai dua tuh Terus yang si di hangarnya Juga ada beberapa Jadi ini tuh lebih banyak baju anak-anak ya Temen-temen Jadi tadi tuh sebelumnya Si bapaknya tuh main sama anak-anak gitu ya Main zombie-zombian Bapaknya emang suka gitu ya Temen-temen ngajakin anak-anaknya main Dan ekstrim gitu mainannya Oke lanjut ya Ini aku mau beresin kamar Nah ini aku mau rapi-rapiin dulu kamar Spray-nya ya Tadi tuh bekas anak-anak main Biasa ya mereka tuh selalu berantakin kamar Jadi ini biar enak gitu Tidurnya Kalau udah dibersihin Ini aku mau Apa Susun-susunin bantel-bantelnya juga Ini tuh aku tuh baru ganti spray ya Temen-temen Kemarin tuh spray-nya tuh kotor gitu Jadi aku baru dua harian gitu Udah diganti lagi spray-nya Oke lanjut Jadi ini tuh Hujan deras ya Sekarang tuh posisinya Nah terus si Dindingku tuh rembes Karena di atas itu tuh memang Ada lubang angin gitu ya Jadi cuman ditutupin Pake fiber doang Jadi dia rembes dari Sela-sela fiber itu Jadi tadi itu bocor tuh Rembes si hording aku Nah ini dia keadaan dindingku ya tuh Ditempelin sama Kalani Pake stiker-stiker dari Lotion dan hair lotionnya dia Yah sudahlah ya Biarkan saja Oke lanjut Sekarang aku mau rapiin lagi kamarnya ya Di bagian sini Ini ada beberapa Apa boneka-boneka Anakku tuh Bertebaran Terus juga aku mau rapiin Si sejadah Alat-alat sholat ya Sejadah Mukernah dan Kain suamiku ya Nah ini aku Lipat-lipat Terus ini juga ada spray Yang kemarin Udah aku cuci Nah Terus Ini aku lipat Oh iya tadi gelap ya Itu tuh mati lampu Temen-temen Jadi ini tuh malem ya Posisinya lagi hujan deras Terus tadi tuh mati lampu Cuman mati lampunya tuh sebentar gitu Gak lama Alhamdulillah tuh hidup lagi Padahal tadi kalo misalnya lama Yaudah aku mau berhenti gitu Bikin video Ternyata aku belum sempet ambil handphone Lampunya udah hidup lagi Jadi yaudah aku lanjutin lagi Untuk bikin videonya Oke sekarang aku mau sapu-sapuin si kamarnya Biar bersih ya Biar enak gitu nginjeknya Ini aku mau pasangin si Apa Kasur bawahnya juga Si ininya ya Spraynya Jadi spray kasur bawah ini juga Kemarin tuh aku ganti Karena kena Ini kayaknya Kena air ya Kena air apa kena apa gitu Jadi aku lepasin gitu Aku cuci Dan itu baru aku pasang lagi Spraynya Tuh Jadi ini ya Keadaan kamarku Jadi tuh Kasurnya tadi tuh digeser sama suamiku Biar enggak basah Oke lanjut ya Ini aku mau videoin sedikit Si suamiku mau lipat baju katanya Jadi ini tuh Aku tinggalin mandi ya Suamiku Sambil ngelipatin baju Dan main sama anak-anak Jadi lama banget itu selesai si lipetan bajunya Karena sambil main-main gitu tuh Sama si Kalani Dan kanak-anak Liat itu si Kalani Muntel-muntel di Pakaian ya Temen-temen Jadi itu hampir sampai Enggak selesai gitu lah Dia Ngelipatnya Oke lanjut ya Ini aku udah selesai mandi Jadi aku tuh Laper gitu Aku mau ngemil Aku mau goreng pempek ya Kemarin itu kita beli pempek Sama tetanggaku temen-temen Sama adiknya tetanggaku ya Dan pempeknya tuh enak banget Murah meriah banget Ini tuh cuman Seribu lima ratusan Tapi gede-gede Dan enak ya Karena biasanya Pempek-pempek yang begini Rasanya Itu tuh disini udah dijual Dua ribu lima ratus Sampai tiga ribu lima ratus Makanya kita waktu Dapet harga seribu lima ratus Itu Pada mesen Jadi tetangga-tetanggaku Juga semuanya tuh Pada ikutan Pesen gitu ya Untuk cemilan di rumah Gitu Jadi minyak aku tuh Juga sedikit ya Dan aku kehabisan minyak Stok minyakku tuh kosong gitu Aku males ke warung Karena posisi lagi hujan juga ya Jadi yaudahlah Seadanya minyak aja Makanya itu minyaknya dikit banget Waktu aku goreng Tapi alhamdulillah Masih cukup ya Nah ini dia Cukanya Cukanya juga enak banget Kental Pedas Manis Pokoknya Mantep banget lah Untuk ukuran Harga yang murah meriah ya Temen-temen Jadi kita tuh pada Ketagihan gitu Beli Order ke Apa Ke tante itu Pempeknya Selanjutnya Ini aku mau Masak sayur ya Temen-temen Nah ini tuh Kan aku tadi Mindahin minyaknya ya Ke tempat Apa Oil pot Jadi Si minyaknya itu tuh Ini tuh Netes-netes Di teflonnya Makanya teflonnya tuh Mau aku lap dulu Biar dia Nggak Apa Ngebekas gitu loh Bekas minyaknya itu kan Kalau nanti kita panasin minyak Kompor lagi Jadi tadi aku lap Pakai tisu gitu Lanjut ya Ini aku mau Tumis sayur Aku tuh punya Sawi pahit gitu Temen-temen Jadi ini Mau aku tumis Bumbunya cuman Cabai rawit Kemiri Dan bawang putih doang Cobain deh temen-temen Ini tuh rasanya enak banget Sawi pahit ini tuh Nggak terlalu pahit gitu ya Cuman masih ada kayak Rasa-rasa Getir-getirnya Tapi enak gitu Nggak yang pahit-pahit banget Kayak pare gitu ya Cuman aku suka banget deh Makan sawi pahit ini Kalau dulu tuh aku tuh Nggak suka sayuran sama sekali ya Temen-temen Jadi aku tuh dulu Pas masih kecil Makannya tuh cuman tempe goreng Ikan goreng Ayam goreng Gitu Nggak pernah makan sayur Nggak pernah mau gitu Makan sayur Padahal mamahku Dan ayu aku Itu ya Dia tuh doyan banget Semuanya tuh dimakan gitu loh Makanannya aneh-aneh Itu tuh mamahku tuh suka masak Tapi aku nggak suka gitu Jadi aku cuman makan Tempe goreng Yang gitu-gitu doang Yang kering-keringan Nah semenjak aku menikah Sama suamiku Lidahku jadi rusak Jadi aku suka makan Semua sayur-sayuran tuh Mulai yang dari Pahit-pahit Kayak Apa daun kates Terus pare Terus sawi pahit Pokoknya semuanya deh Aku doyan Kecuali petek ya Jadi aku kurang suka gitu Petek Nah Semuanya Selain itu Aku tuh doyan Padahal dulu Aduh Makan itu cuman pake tempe goreng Sama nasi putih doang Gitu loh Nah sekarang Kebiasaan aku Nurun tuh ke Kalani Ternyata Kalani Ternyata Kalani juga gitu Dia suka makannya yang Apa Simple-simple gitu loh Nggak mau nyobain makanan-makanan yang aneh Jadi aku tuh sekarang Ngomong sama Kalani Kalau misalnya ada makanan gitu Ayo Kak Cicip dulu gitu Padahal ternyata Kalau diinget-inget Aku dulu tuh kayak Kalani Sekarang Nggak mau nyobain makanan yang lain Nggak mau nyobain makanan yang baru Kalau belum familiar gitu Aku Makannya ya teman-teman Ternyata emang bener ya Anak itu nurun dari Ibu bapaknya gitu Kebiasaannya Oke ya lanjut Teman-teman Jadi ini aku mau cuci Tadi aku udah cuci piring juga ya Piring aku banyak banget itu tadi Terus lanjut Ini aku mau cuci dot Si Kanaka Dan Ini juga Abis ini Aku tuh mau makan dulu gitu Teman-teman Nah ini dia Aku makan pake Sawi pahit Sama ikan goreng aja Ini tuh mantep banget ya Aku makan Ditemenin Nonton Youtube Aku suka nonton Youtube Warintil Teman-teman Ada yang sama enggak sih Sama aku Selain aku juga nontonin Video-video Memem yang Content Creator juga ya Teman-teman Jadi kalau aku makan tuh Aku suka nontonin Video-video teman-teman Yang Content Creator Yang Daily Vlog gitu Sama Warintil Itulah favorit aku Kalau nonton Selain drama Korea ya Pastinya Oke lanjut ya Teman-teman Ini tuh udah malem harinya Jadi ini tuh malem minggunya ya Kita tuh pengen Keluar jalan-jalan gitu Nggak ada tujuan Pasti sih Cuman aku pengen Ajak suamiku Untuk menghirup udara segar Karena aku sudah penat Di rumah ya Jadi aku ajak suamiku Untuk jalan-jalan Yuk gitu Nah karena Biasanya tuh kita tuh motoran ya Jalan-jalannya Walaupun malem Nah tapi Tadi itu gerimis gitu Jadi yaudah deh Kata suamiku Sekalian Manasin mobil Karena mobilnya tuh Jarang banget keluar kan Jadi akhirnya kita keluar Jalan-jalan aja sih Terus Ini kita lagi mampir Beli roti bakar Karena Enak ya Hujan-hujan tuh Ngemil roti bakar Nah ini kita biasa beli Di deket rumahku ya Roti bakarnya Ini tuh enak banget Roti bakarnya tuh Berlimpah gitu loh Nggak pelit sama coklat Dan keju Karena biasa kita Anak-anak tuh Favoritnya rasa Coklat dan keju Gitu Teman-teman Oke lanjut lagi Ini setelah Dari beli roti bakar Kita di jalan pulang Nah ini kita mampir Ke Indomaret Ini kita beli apa ya Beli jajanan kayaknya Jajanan susu kotak gitu lah Pokoknya Buat anak-anak Terus Udah deh Kita pulang Abis ini Kita makan roti bakar Di rumah Nih Ini dia nih Roti bakarnya Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Videonya Terima kasih banyak Yang udah ikutin kegiatan aku Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sub indo by broth3rmax Udah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax